Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Vivo Y15S Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah di video kali ini saya akan mencontohkan, saya akan menyembunyikan aplikasi WhatsApp Oke, caranya pertama silahkan kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke menu keamanan Oke, selanjutnya kita cari ini dia, menu privacy dan inskripsi aplikasi, kita klik Nah di sini pertama kita harus membuat kata sandi privacy dulu, buat kalian yang belum membuat kata sandi privacy Di sini kita bisa memilih opsi kata sandinya Nah di sini ada 3 tipe kata sandi, di sini saya akan pilih yang pola saja Oke, selanjutnya di sini kita gambar polanya Di sini kita verifikasikan Oke, selanjutnya di sini ada metode pemulihan Nah di sini silahkan kita isi metode pemulihan apabila suatu saat kita lupa kata sandi privacy-nya Kita bisa memulihkan dengan metode yang kita isi ini Nah di sini kita bisa mengganti pertanyaannya Oke, di sini saya akan coba mengisi metode yang pertama Oke, di sini saya akan mengisi pertanyaan yang kedua Nah di sini ada keterangan, bila Anda melupakan kata sandi privacy, Anda dapat menjawab pertanyaan pengaman Untuk mengatur ulang kata sandi tersebut Oke, selanjutnya kita klik selesai Oke guys, selanjutnya kita pilih menu sembunyikan aplikasi Oke, selanjutnya kita pilih aplikasi mana yang ingin kita sembunyikan Di sini saya akan menyembunyikan aplikasi whatsapp Oke guys, di sini ada informasi silahkan kalian baca Selanjutnya kita klik ok Oke guys, di sini ada settingan lihat aplikasi tersembunyi Usap ke atas dengan 2 jari di layar beranda untuk melihat aplikasi tersembunyi Nah di sini kita aktifkan saja Nah di sini ada juga settingan cara dan kapan menyembunyikan aplikasi Oke, di sini silahkan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian Dan silahkan kalian baca informasi yang terdapat di sini Oke, selanjutnya saya akan coba Nah kita lihat ya aplikasi whatsappnya sudah tersembunyi dari hp saya Di sini kita cek di playstore Keterangannya apa, apakah sudah terinstall atau belum di playstore Nah kita lihat aplikasi whatsapp saya sekarang di google playstore Keterangannya belum di install Oke, selanjutnya kita akan membuka aplikasi whatsapp ya Di sini di layar beranda kita sweep saja dengan 2 jari kita ke atas seperti ini Selanjutnya kita masukkan kata sandi privacy kita Nah, maka di sini lah guys tempatnya Tempat aplikasi yang sudah kita sembunyikan Nah seperti itu ya guys tutorialnya Oke guys, sekian video dari saya Sampai berjumpa di video kita selanjutnya Terima kasih